Ada yang bisa bertahan berkat masa lalu. Sebegitu ampuhnya nostalgia, beberapa bangsa malah sanggup melewati banyak krisis karena diikat cerita penuh keagungan dari masa silam. Namun ada yang mampu melewati hari-hari paling gelap karena masa depan. Derita hari ini, kesulitan masa sekarang, bisa ditanggungkan karena pikirannya fokus menyongsong hari esok. Menyongsong adalah kata kerja, melakukan sesuatu dengan bergerak dan bukan pasif apalagi pasrah berpangku tangan. Cita-cita boleh jadi terdengar klise, namun tanpanya waktu hanya sekedar putaran jarum jam yang tak bermakna. Cita-cita membuat jarum jam seperti berderap menuju titik tertentu bernama tujuan. Digerakkan oleh bahan bakar bernama ambisi, cita-cita niscaya bisa direalisasi. Apalagi jika cita-cita itu diburu oleh lebih banyak orang. Dengan berbareng bergerak perjalanan panjang ini, niscaya akan menjadi tur yang seru dan mengembirakan. Karena sebaik-baiknya ambisi adalah dengan mendengarkan suara sekitar, agar tidak membuat kita terkungkung dan gelap mata hingga menghalalkan segala cara. Tapi tumbuh dengan cara yang wajar dan sehat dalam prosesnya. Agar narasi ini tidak menjadi suara pribadi, melainkan bunyi yang ditabuh bersama-sama, menjadi nyanyian dan tarian kita semua. Terima kasih telah menonton!